Bahasa saya begini, marketing bring in customer. Jadi orang marketing itu bahwa orang yang di luar, yang tidak mengenal bisnis kita datang ke tempat kita. Orang sales mengkonversinya menjadi transaksi bisnis. Dan orang operation bring back customer. Oke, balik lagi ke materi inti Pak Armala. Tentang operation tadi ya, operation ini ada kaitan langsung dengan kemudahan menjual di next levelnya gitu ya. Pak Armala punya klien-klien yang ditangani punya kasus yang sama enggak Pak dengan saya ini? Banyak, eh ya. Bahasa saya begini, marketing bring in customer. Jadi orang marketing itu bahwa orang yang di luar, yang tidak mengenal bisnis kita datang ke tempat kita. Orang sales mengkonversinya menjadi transaksi bisnis. Dan orang operation bring back customer. Dia sudah beli, dia akan beli lagi dan menularkannya kepada orang lain. Orang operation lah, bukan orang sales lagi, bukan orang marketing lagi. Nah, kalau tiga bagian ini bekerja dengan baik, orang marketing bisa datangin orang, orang sales bisa mengkonversi. Nah, orang operation ini yang dapat membuat loyalitas customer. Jadi kalau kita bicara tentang loyalitas pelanggan, ya orang operation. Bukan orang marketing, orang operasinya sejelek, orang marketingnya, orang salesnya sebaik, apapun operasinya jelek, ya janji palsu jadinya. Jadi kata kuncinya adalah di operation. Di klien-klien kami, kami tidak pernah menjanjikan peningkatan sales. Meskipun faktanya, sales mereka pada naik. Kenapa? Karena kami membenahinya dari sisi operation. Bahkan kami biasanya sering melakukan uji coba ke klien. Saya bilang, saya mau benahi satu outlet katakanlah. Orang marketing jangan ikut campur. Saya ingin tahu, dalam tiga bulan, dalam enam bulan, tanpa campur tangan orang marketing, omset naik atau enggak. Profit lebih baik atau tidak. Dalam faktanya, saya menemukan seperti itu. Orang operation bisa meningkatkan penjualan, meskipun tanpa campur tangan orang marketing. Nanti dalam satu titik sudah mentok, kita sudah enggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru oke orang marketing boleh kerja sekarang. Biasanya begitu. Berarti biarkan saja orang-orang marketing biar berjalan apa adanya, enggak usah diapa-apain, enggak usah sentuh. Yang sentuh operation gitu ya? Operation dulu. Dan itu luar biasa. Dan ada banyak kasus lah ya. Yang ada yang naik, ya ada yang naik dua kali, tiga kali, yang cukup penovenal, ada yang naik sampai tujuh belas kali. Mungkin berarti saya jadi kepikiran gini. Kalau bahwa di brand itu ada sebuah konsep, nanya barrier to entry. Bagaimana sebuah kompetitor itu enggak ngikutin dari belakang gitu ya. Mungkin salah satu cara yang kuat untuk membangun barrier to entry kalau di operation itu. Karena tidak mudah meng-copy-paste operation sebuah bisnis gitu. Anggap aja misalnya McDonald's gitu. Mungkin banyak bisnis yang bisa bikin fast food yang sama gitu ya. Tapi jarang yang bisa membuat operation sebagus McDonald's. Begitu Pak Rupanya. Ya itu kuncinya di norm tadi. Buatlah norm kita setinggi mungkin. Semakin tinggi, semakin sulit orang bisa mengikuti kita. Bahkan lulusan McDonald's sendiri kalau dia bikin bisnis yang sama belum tentu bisa mengimbangi. Ya karena memang udah saking tingginya gitu. Saking tingginya gitu. Jadi enggak bisa gitu. Normnya. Norm ya? Normnya. Semakin tinggi makanya norm itu harus selalu dinaikkan. Ya kan saya seringkali mengajarkan ada BDP, ada Best Demonstrate Performance, ada Norm dan ada Low Demonstrate Performance. Nah ketika kita sudah bermain di norm ini, maka kita naik ke level berikutnya. Di BDP tadi, Best Demonstrate Performance. BDP-nya sudah tercapai, jadikan norm. Jadi kita punya norm lagi yang lebih tingkat. Nah itu continual improvement. Kan begitu konsepnya. Masya Allah tuh kalau kita bisa melakukan upgrade terus bener seperti McDonald's itu ya? Ya. Caranya gimana itu Pak? Ya ada banyak. Ya itu orang operation harus terus memikirkan continual improvement. Pikir apalagi yang bisa disempurnakan, apalagi yang bisa diperbaiki gitu. Terus seperti itu. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ada Departemen CI, Continuous Improvement Department. Continuous Improvement itu jadi Departemen sendiri? Jadi Departemen sendiri. Jadi dia yang memikirkan perbaikan apalagi, perbaikan apalagi gitu. Perbaikannya itu di bidang operation aja itu Pak? Umumnya, umumnya di bidang operation. Menekankan, coba ada tiga hal tadi ya. Biaya, mutu, dan waktu. Betul. Betul. Oke 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 oke. Dan juga kepikiran yang kedua nih. Tadi yang pertama bahwa operation menjadi barrier to entry ya. Barrier to entry untuk brand komputer supaya nggak masuk. Yang kedua yang saya pikirkan ini adalah tadi bahwa tujuan brand itu sebetulnya membangun loyalitas gitu. Supaya orang repeat order, repeat order, repeat order gitu. Karena dari situ sebetulnya profit dibangun besar kan dari repeat order. Bukan dari first buyer, pembelian pertama gitu Pak. First buying. Nah, ternyata brand ini sangat kerat sekali ya kaitanya dengan operation. kalau begitu Pak ya iya bahkan kalau saya boleh sandingkan mungkin yang akan membuat loyal itu bukan brandnya gitu ya mungkin awalnya orang tertarik karena brandnya setelah ternyata terbukti ya itu akan membuat loyal misalnya kita beli barang beli barang apa kita nggak tahu kata orang ini lebih bagus kita nyoba ketika kita bagus kecewa apa yang terjadi kita akan loyal enggak mau beli lagi enggak akan loyal gitu tulis sosial media dulu Pak Oh iya gitu ya misalnya misalnya saya ya di rumah di kantor kan ada pakai AC rasanya semua merk AC yang bagus-bagus itu sudah saya coba semua ya ada yang yang tahan lima tahun ada yang cuman tahan setahun akhirnya nah ada satu merek saja saya nggak mau sebutkan namanya nanti ya saya tidak mau sebutkan ada satu merek merek yang cukup terkenal tapi belum saya pakai gitu dan memang dari harga juga cukup tinggi cukup tinggi gitu akhirnya ya sudah yang ini udah coba ini udah coba yang ini belum ya udah saya coba saya coba beli apa yang terjadi dengan harga yang bagus itu baru enam bulan ternyata sudah bermasalah akhirnya saya kirim email ya awalnya saya telepon teleponnya agak sulit masuknya saya kirim email saya ceritakan yang tadi bahwa saya sudah mencoba berbagai merek dan saya mau nyoba merek ini ternyata yang saya dapatkan seperti ini apa yang terjadi si merek ini langsung hubungi saya langsung memeriksa AC di rumah saya langsung di identifikasi mungkin mungkin engineer terbaiknya yang dikirim ke tempat-tempat saya sepertinya habis gitu dia ya dia saya saya nggak tahu apakah diganti atau dibenerin tapi kata dia sih dibenerin tapi segeluntung dibawa ya segeluntung dibawa 3 atau 5 hari kemudian dia balik lagi dibuat bagus nah saya bilang nah ini yang bener saya bilang ini yang bener gitu jadi meskipun ada produk ada produk yang cacat tapi akhirnya saya jadi loyal gitu coba bayangkan kalau orang operation tidak bisa handle saya seperti itu itu meskipun nama dia udah sangat bagus saya bisa bisa tidak loyal gitu jadi eh apa namanya ya orang operation itu pegang peranan sekali untuk membuat loyalitas pelanggan itu gitu saya mikir apa yang bisa saya berbaik ini di operation saya nih ya teman-teman mesti mikir nih abis ini nih operasi ternyata penting sekali ya tadi kalau Pak Armala kutus Armala sebut ada namanya norm ada yang namanya BDP best demonstrate performance ada yang namanya LDP low demonstrate performance saran saya teman-teman ikut dulu WCM dan BFS wajib ikut saya Insya Allah riset besok BFS tanggal 20 eh 20 21 22 November di Jakarta Insya Allah kalau saya riset yang kedua kalinya karena luar biasa sekali tuh workshop um Terima kasih.